Pemirsa jelang pemilu 2024, masyarakat dapat menggunakannya sebagai minggu tenang sebelum menentukan pilihannya dalam pemilu 2024. Masyarakat pun diimbau menolak segala bentuk tindakan politik uang ataupun iming-iming pemberian yang bisa mempengaruhi suara. Pertama dari hukum positifnya ada Undang-Undang 2016 kan tentang ini dan itu dilarang. Dalam Islam sendiri ada nomenklatur namanya risuah atau suwak dan ini hukumnya haram. Lalu kemudian bukan hanya itu, risuah ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang punya kepentingan dalam pesta politik ini untuk mendapatkan suara dan membidik orang-orang yang secara ekonomi kelas bawah dan seterusnya dan seterusnya. Ini tentu haram dan ini merusak kualitas demokrasi kita. Demokrasi yang kita inginkan bukan demokrasi berdasarkan plutokrasi. Kemudian faktor lainnya adalah saya melihat adanya perbedaan apatisme politik tergantung levelnya. Nah manipolitik ini sangat parah di level daerah saya melihatnya. Misalnya di DPRD untuk kota atau kabupaten itu manipolitiknya sangat parah. Kenapa? Karena mereka bisa melihat itu dari jarak dekat dan itu close case sebetulnya. Tetapi misalnya untuk Presiden, untuk DPR Pusat mungkin tidak terlalu parah di tingkat provinsi, ini saya kira bisa diatasi. Masyarakat Indonesia masih punya kesempatan sebelum tanggal 14 Februari 2024, ini masa tenang, masa kontemplasi untuk merenungi sekali lagi kira-kira siapa sih yang akan Anda coblos nanti di balik-bilik suara. Pertanggal 14 Februari 2024 untuk mencoblos pilihan Presiden, pilihan calon anggota DPR RI, calon anggota DPRD Provinsi, calon anggota DPRD Kabupaten Kota, calon anggota DPD yang akan kita coblos di balik-bilik suara TPS kita tanggal 14 Februari 2024.